Di video kali ini saya akan memberikan tips atau juga penanganan pertama bagaimana caranya untuk mengatasi HP yang mati dan tidak bisa di charge ya teman teman Nah jika HP kalian mendadak mati dan tidak bisa di charge jadi saat kalian charge HP kalian tidak merespon apa-apa Nah disini saya akan memberikan tips atau juga trik sesuai pengalaman saya pribadi Jadi untuk kebanyakan kasus HP yang mendadak mati dan tidak bisa di charge tersebut teman teman Itu belum tentu kerusakan di bagian hardware atau juga di bagian mesinnya teman teman Itu bisa jadi dikarenakan HP itu mengalami hang akibat kelamaan bermain game atau kalian jarang mematikan untuk HP kalian Nah jadi sebelum kalian bawa ke tukang servis teman teman disini saya akan memberikan tips kepada kalian Siapa tahu saja kalian juga berhasil dengan tips yang saya akan berikan pada video kali ini Untuk cara yang pertama kita membutuhkan satu alat tambahan yaitu charge HP kita teman teman ya Nah kemudian berikutnya teman teman disini kita coba dengan metode mengkejutkan indikator baterai teman teman Seperti ini untuk caranya kalian masukkan seperti ini teman teman kalian masukkan Kemudian secara cepat silakan kalian masukkan untuk adaptor chargernya seperti ini Ini adalah metode untuk mengkejutkan indikator pengisian baterai teman teman Dan kebetulan untuk ini adalah HP Samsung Jadi untuk posisi tombolnya di sebelah kanan semua Jika di HP kalian ada di bagian sebelah sini silakan aja kalian nanti sesuaikan ya untuk menekannya Pokoknya silakan kalian tekan secara bersamaan Nah disini tekan secara bersamaan tombol volume atas tombol volume bawah sama tombol power Dan disini kita langsung coba seperti ini teman teman langsung praktek ya Disini kita tekan dulu seperti ini Oke kalian tekan 1 2 3 kemudian kalian masukkan untuk kabel chargernya seperti ini teman teman Nah silakan aja kalian coba Jika dengan percobaan pertama itu tidak berhasil Nah kalian jangan nyerah kalian coba ulangi lagi Sekali 2 kali 3 kali 4 kali sampai 5 kali Dan semoga sesuai pengalaman saya pribadi teman teman Untuk kasus HP yang mati dan tidak bisa di charge Itu berhasil dengan cara yang nomor 2 ini Yaitu dengan menekan lama secara bersamaan Tombol power Tombol volume atas Tombol volume bawah Kemudian Nah seperti tadi kita masukkan untuk kabel charge nya Oke silakan aja kalian coba saja sendiri Semoga video ini bisa berhasil untuk mengatasi masalah HP kalian Yang mati dan tidak bisa di charge Karena untuk kasus HP yang mati tidak bisa di charge tersebut Itu belum tentu 100% kerusakan di bagian hardware Nah jika dengan cara ini masih tetap tidak berhasil ya teman teman Itu bisa dipastikan itu untuk kerusakannya di bagian hardware atau juga di bagian mesin Jadi itu harus ke ahli teman teman Jadi harus ke tukang servis Untuk cara mengatasi masalah jika sudah kerusakannya di bagian hardware atau di bagian mesin Oke video ini saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati